Vimple KH-29 Rudal Udara Kedarat Andalan Sukhoi TNI Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Rudal Vimple KH-29 atau dalam kode NATO AS-4Kids merupakan rudal buatan Soviet Sementara dalam Inventory Departemen Pertahanan Rusia diberi kode 9M721 Rudal ini telah digunakan dari tahun 1980-an hingga sekarang Dalam sejarahnya, KH-29 telah didesain oleh Birodesign Molnia di Ukraina di tahun 1975 dan diuji coba setahun kemudian Dibandingkan dengan rudal AGM-65 buatan Amerika, kehadiran KH-29 memang terbilang terlambat 8 tahunan Di tahun 1977, pengembangan KH-29 dilanjutkan oleh Birodesign Vimple karena Molnia beralih ke proyek ruang angkasa Pada awal masa operasional, rudal ini menjadi senjata ampuh untuk pesawat tempur SU-24M Fencer Di tahun 1980-an, KH-29 sering mulai digunakan dalam Perang Iran-Irak Ukuran panjangnya 3,9 meter, diameter 38 cm, serta dipasangi oleh hulu ledak seberat 320 kg Sementara untuk bobot keseluruhannya mencapai 690 kg Dari sisi kecepatan terbang, KH-29 mampu terbang dengan kecepatan 1470 km per jam Dibandingkan dari berbagai sisi, rudal Vimple KH-29 dapat dikatakan memang lebih superior ketimbang rivalnya AGM-65 Maverick KH-29 dapat menghancurkan infrastruktur seperti gedung industri, depot senjata, jembatan, sel terpesawat, landasan beton, hingga kapal dengan bobot 10 ribu ton Sementara dari sisi kompabilitas, KH-29 juga dapat diluncurkan dari pesawat SU-22, SU-24, SU-25, MiG-27, MiG-29, SU-27-30, SU-33, SU-34, hingga SU-35 TNI Angkatan Udara tercatat telah melengkapi armada flanker skadron udara 11 Lanut Sultan Hasanuddin Dengan rudal KH-29T dan KH-29TE Extended Range Tidak ada perbedaan mencolok dari kedua varian ini, kecuali jarak jangkau yang lebih jauh Kedua rudal ini berpemandu TV pasif atau pasif TV guided Cara kerja senjata ini yaitu misil akan mengelok target sesuai tampilan yang muncul di MF di pesawat KH-29T-TE memiliki ciri khas berupa kepala bulat dengan kaca transparan Serta sirip-sirip lebar dan tipis di bagian depan dan belakang Hal ini berbeda dengan varian KH-29L yang memiliki kepala mengecil dan meruncing Berpemandu laser semiaktif Basis ranjangan KH-29 secara umum diambil dari rudal udara ke udara R-60 alias AR-8 Epit Sementara pemandu TV-nya diambil dari KH-59 atau AS-13 Kingboard Rudal Jelajah Buatan Raduga Soviet Pada 20 April lalu TNI Angkatan Udara telah melaksanakan uji coba penembakan KH-29 dari armada Sukhoi Su-30 Skadron Udara-11 Rudal ditembakan dari atas udara Lumajang, Jawa Timur dan tepat mengenai sasaran di AWR Pandanwangi Uji penembakan ini terutama untuk mengecek seeker air to ground misil KH-29 Dan meningkatkan kemampuan penerbang pesawat Sukhoi Skadron Udara-11 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar Dalam uji tersebut, pilot melakukan simulasi penembakan sasaran permukaan yang berupa target strategis seperti jembatan, gedung, kilang minyak, dan kapal laut Latihan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme penerbang dalam menembakan bom live jenis KH-29TE yang merupakan smart air to ground misil berpemandu TV seeker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!